Es daud campur durian ini cuma Rp15.000 Nah ini tuh es daud yang kemarin viral di tiktok ya Jadi aku nyari salah satu cabang yang paling deket dengan daerah aku Dan harganya ini cuma Rp15.000 yang pake durian Dan yang gak pake durian itu Rp10.000 ya Si abangnya ini sempet bilang, kalau telat dikit aja ini udah kehabisan kita berdua Isinya tuh ada apa aja, ada yang warnanya hitam, itu cincau, terus cendol Yang hijau cendol kan ya namanya Terus yang pink tuh aku menyebutnya mutiara Terus yang kuning tuh ada nangka Dan ini yang rasa alpukat Harganya sekali lagi cuma Rp10.000 dengan piring yang, oh piring, mangkok ya Mangkok penyajian yang unik banget sih, aku suka ya Nah akhirnya punyaku dibuatin nih yang rasa durian Dikasih es dulu ya Terus ini yang tentunya cendol, cendol daud Apa ya lagunya? Lanjut Ini bapaknya sambil bercerita-cerita Kalau biasanya tuh tutupnya tuh sekitar maghrib Atau enggak kalau udah habis ya udah tutup gitu aja ya Dikasih nangka Aku suka banget sih nangka Aku awalnya kira itu adalah mangka Tapi ternyata setelah aku coba itu adalah nangka Dikasih durian, berapa biji sih? Aku dikasihnya Dapet 3 biji Dan itu cuma nambah Rp5.000 Dan harganya cuma Rp15.000 Sekali lagi ini murah banget sih Eh, 4 biji ya itu ya? Oh my god Nah ini yang bikin enak nih Gulanya, gula aren ya Kalau nggak salah gula aren lah ini pokoknya Ini yang bikin rasa manisnya tuh nggak giung Kalau kata orang Sunda Itu tuh artinya nggak terlalu manis gitu loh Ya Adalah kubah orang Sunda gitu Nah, oke finally Ini saatnya kita coba rasanya ya guys ya Rp50.000 masih kembalian Ini penampakannya ya guys ya Rasa durian dan rasa alpuka Minusnya disini adalah tempat makannya yang emang kurang ya Karena emang seadanya aja Tapi itulah yang menyiapkan harganya bisa semurah ini Jadi kalau makan di tempat bakal ngelihat motor mobil berlalu-lalang gitu ya Oke melihat kesibukan orang lah ya Ini enak banget Tapi paling ini sih esnya kurang banyak Jadi kayak sampai akhir itu nggak dingin gitu loh Karena esnya cuma dikit gitu cepet cair Sampai jumpa